Seorang dokter bila mana mengobati pasien atau orang dengan diabetes lebih takut terhadap hipoglipimi, gulang darahnya drop dibandingkan hiperglipimi, gulang darahnya tinggi. Orang gulang darah tinggi bisa jalan-jalan. Orang gulang darah drop bisa berpiksa. Jadi gulang-gulang darah di bawah 60, orang itu keringat jingin, gemuteran, gulang, pingsan, bisa gak sadar. Apalagi orang lebih rendah. Dan itu cepat sekali terjadi. Orang gulang darah 300 bisa jalan-jalan. Tapi orang gulang darah 30, langsung jalan. Nah itulah. Jadi memang oleh karena itu, kalau kita memberikan obat, atau Anda diberi obat, kalau obat ini bisa bikin hipoglipimi, atau drop gulang darahnya, atau terlalu rendah, itu selalu kita ingatkan. Gejalanya adalah gemutar, keringat basah, berdebar-debar, mual, agak hilang kesadaran, ya malah bisa sampai tidak sadar. Ya, kalau gitu sudah selamat. Oleh karena itu, kita selalu katakan, perhatikanlah gejara-gejara hipoglipimi, kalau itu terjadi, ambillah sikap. Cepatlah makan, cepatlah minum air gula, kalau punya tablet kukus, cepatlah minum. Itu nanti akan diajarkan oleh para edukator. bagaimana kita menghadapi gejara-gejara itu, dan bagaimana kita mengatasinya sewaktu-waktu kita terjadi. Semoga ini tidak pernah terjadi, tapi itu penting kita ketahui. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.